Intro Bupati Pasaman Barat melalui staff ahli bidang keagamaan Atrianto Menghadiri Sidang Akademik ITSH Tulis Tiwa Program Studi Manajemen dan Program Studi Ilmu Hukum Dalam rangka wisuda Sarjana Angkatan 32 pada Rabu 26 Oktober di Gedung Convention Center Yapas Sama Safiyah Safiyah, berdekat kelusan dengan puji dia Staff ahli bidang keagamaan Atrianto mengatakan kampus harus tampil elegan dan menarik di tengah-tengah persaingan global Apalagi kampus-kampus yang ada di Kabupaten Pasaman Barat memiliki tantangan dan kelebihan yang berbeda Dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di kota lainnya termasuk kota Padang Bapak dan Ibu yang saya hormat, dan ini tantangan besar bagi kita berdua miliki Kalau sempat, ini kita biarkan, maka akan melahir sarjana-sarjana yang kebunis Sarjana-sarjana yang mau senang saja, tidak mau susah Ini akan berkumpul di sini, untuk setelah ini, bagi pembangunan pasaman kemarahan dan kebunis yang kebunis Pada wisuda sarjana angkatan 32 yang mengangkat tema Mewujudkan sarjana ungkul dan berkarakter di era digital tersebut ITSH tulis tiwa mewisuda sebanyak 146 mahasiswa 79 mahasiswa prodi manajemen dan 67 mahasiswa prodi ilmu hukum Atas nama pemerintah daerah Pasaman Barat, Atrianto meminta kepada sipitas akademika Agar tidak terpaku kepada peningkatan pendidikan kognitif Agar mahasiswa bisa memiliki kemampuan dan karakter yang tinggi Dan memiliki standar nilai kepribadian yang baik Sementara itu, Ketua Yapas Yusuf Lubis menjelaskan Yayasan pendidikan Pasaman didirikan pada tahun 1984 Yang terdiri dari STIE Pasaman dan STI Halubuk Sikaping Serta SMA swasta Yapas yang berada di Rao Untuk senantiasa Untuk senantiasa Satu Bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa Bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa Akan selalu taat dan setia Akan selalu taat dan setia Kepada negara Republik Indonesia Kepada negara Republik Indonesia Atas nama Akim Yipendra dengan IPK 3,83 Selanjutnya lulus terbaik penajemen Kapus Lubis Sikaping Atas nama Enwar Nalisi dengan IPK 3,86 Dari Kecamatan Luhak Nanduo, Reporter Disko Milko Paswar melaporkan Kepada negara Republik Indonesia Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!